Intinya gini, kita percaya bahwa arsitektur itu bukan cuma bangunan aja, tapi lebih ke place, lebih ke suasana, apa namanya, tempatnya. Jadi namanya in place itu kita inisiatifnya dari membuat place. Inilah in place design, pemain baru di dunia arsitektur Amerika di kota Baltimore, negara bagian Maryland. Dan inilah Haris Kuncoro, diaspora Indonesia asal Madiun, Jawa Timur, salah satu pendirinya. Memiliki studio desain sendiri sudah menjadi impian Haris, yang pernah dirintisnya begitu lulus dari Institut Teknologi Bandung. Kini setelah 18 tahun bekerja sebagai arsitekt di Amerika, Haris berhasil mewujudkan kembali cita-citanya. Memang tidak mudah untuk switch the gear, istilahnya, bagaimana memulai bisnis yang baru karena berisiko ya. Tapi ada memang semacam keinginan dari saya untuk berbuat bisa lebih gitu ya. Artinya lebih leluasa, lebih lincah, lebih kompetitif dalam segala hal. Sesuai dengan nama dan untuk memperkuat branding in place design, jasa yang ditawarkan pun tak hanya desain arsitekt, tapi juga landscape, interior, dan lighting. Well, we truly believe that great design can build a better world, but I think what sets us apart from other firms is the fact that we look at design, we realize that the most important part of any design project is people. A lot of architecture firms and designers forget that, and it's all about form, and we really look at ways to make the places memorable for people. Jadi kita desain di atas atap itu sesuatu yang bisa jadi tempat orang untuk spend waktu di sana. Clean in place design tersebar di Amerika, Guatemala, Turki, dengan target utama di Asia, yaitu Tiongkok dan Indonesia. Dan kita juga banyak kolaborasi, jadi sekarang itu keywordnya atau kata kunci itu kolaborasi, bukan kompetisi. Punya ada studio juga di Bandung, PT Alami, kemudian tahun ini juga kita start di Jakarta, PT HDA, itu kolaborator kita untuk di Indonesia. Yang paling khusus dari studio ini, kita itu membudayakan learning. Tak pernah berhenti belajar, memang kiat kerja keras. Seperti diakui Dustin, parternya di perusahaan ini, yang sudah mengenal Harris sejak ia mulai bekerja di Amerika tahun 1999. Oh, Harris adalah orang yang hebat. Sebenarnya, hal yang terbaik tentang Harris adalah dia sangat passionasi mengenai desain yang hebat. Dia menghabiskan banyak waktu, dia bekerja sangat susah untuk memastikan proyek yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi itu, dia hanya menyenangkan untuk bekerja. In Place Design juga ingin menjalankan fungsi tanggung jawab sosialnya melalui program internship, yang memberi kesempatan bekerja magang bagi para arsitek muda, termasuk dari Indonesia, selama satu setengah tahun. Tapi memang saya goalnya, karena saya orang Indonesia, saya ingin punya sesuatu yang istilahnya bisa saya share ke teman-teman di Indonesia. Bagaimana caranya? Karena, tambah Harris, belajar mempraktekan teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membuka wawasan adalah kuncinya. Dari Baltimore, Maryland, Niaiman Santoso, Tio Tuasikal, dan Ahadian Utama, VOA.